Al-Fatihah Berbicara tidak baik Kepadaku Apakah aku harus menasihatinya Apakah ketika aku menasihati dia Ini sudah termasuk dianggap Sebagai perbuatan durhaka Jadi ini ada seorang anak yang mungkin Ketika dia berbicara dengan orang tuanya Orang tuanya Berbicara agak sedikit Kasar Bicara yang tidak enak untuk didengar Sehingga Akhirnya membuat dia merasa tidak nyaman Ketidaknyamanan itulah yang Membuat dia ingin untuk Mengingatkan orang tuanya Menasihati orang tuanya Maka ketika seorang anak Mengingatkan orang tua Apakah ini dianggap sebagai Satu perbuatan durhaka Kita akan dengarkan Jawaban beliau Qala radiyallahu ta'ala anhu Wa atalallahu ta'ala umrah Wa mata'anallahu ta'ala Bituli hayatih Wa nafa'anabihi Fid dunia wal akhirah Qala Laisatin nasihah Min ukukil waliden Yang pertama yang harus kita gerisbawahi Kata beliau Bahwa nasihat Bukan Perbuatan Durhaka Kepada kedua orang tua Jadi Memberi nasihat kepada kedua orang tua Mengingatkan orang tua Bukan termasuk Salah satu Bentuk Perbuatan durhaka Kepada kedua orang tua Walakin Khuruju Asli uslu bin nasihati anil adab Hualadiyakunu Ukukan Yang membuat Nasihat tersebut Dianggap sebagai perbuatan durhaka Jika nasihat itu disampaikan Tidak selaras Atau bahkan keluar dari Norma-norma akhlak Ya Memberi nasihat Tetapi Tidak Sejalan dengan Akhlak dan tuntunan Yang diajarkan Ya Keluar dari tuntunan akhlak Maka Jika ini terjadi Nasihat tersebut Berubah Menjadi Bentuk Kedurhakaan Kepada kedua orang tua Apa contohnya Kata beliau Bi'antakuna An-nasihah Bi'na'uin Minat ta'ali Dia ngasih nasihat Ke orang tuanya Tapi dengan Na'ut ta'ali Artinya Ada Semacam Ta'ali Ngangkat suara Jadi dia ngasih nasihat Ke orang tuanya Karena lagi emosi Ya Dia angkat suaranya Dia keraskan suaranya Aw kalimat Fiha isa'ah Atau ketika dia sampaikan Nasihatnya itu Ada semacam isa'ah Ada Ucapan-ucapan yang Buruk Yang tidak baik Kata-kata yang Apa namanya Kata-kata yang Kasar Atau bahkan Waliyadubillah Mengeluarkan kata-kata Yang sifatnya Celaan Ya Wa idlal Atau Apa namanya Menjatuhkan Kehormatannya Wa tajrih Masya'ir Atau Kalimat-kalimat Kata-kata yang bisa Melukai perasaannya Aw harakatin Narfazatin Tu'athir Ya Atau Gerakan-gerakan Bahasa tubuh Ya ketika dia memberikan Nasihat yang Yang apa namanya Bisa Apa namanya Mempengaruhi Perasaannya Melukai perasaannya Ya Jadi Nasihat yang modelnya Seperti ini Fahadahu Yang model seperti ini Namanya Murhaka Ya Bentuknya Bentuk nasihat Tapi Hakikatnya adalah Kedur Kedurhakaan Ya Amma Amma ilqa'un Nasihat Ala Wajhiha Falaysa Minal Ukuk Fi Syai' Ada pun Memberi Nasihat Ya Sesuai dengan Tuntunannya Adabnya Etikanya Bahasanya Yang baik Maka ini Bukan termasuk Perbuatan Murhaka Ya Jadi Terhadap orang tua Apapun Situasi dan kondisinya Kita mendapat perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar bersikap ehsan Kepada mereka Agar bersifat ma'ruf Kepada mereka Ya Termasuk diantaranya Ketika kita Mengingatkan Beliau-beliau Orang tua kita ini Wa khairun minhu Antat luba Man yan sohuhu Ghayruka Liakun galika Akrab Ilal gobul Tapi Kalau mau lebih baik lagi Kata beliau Beliau memberikan Saran Coba Engkau cari Orang Yang kira-kira Bisa memberi Nasihat Kepada kedua orang tuamu Yang orang tuamu Mau mendengarkannya Ya Engkau cari orang lain Ya Mungkin Paman kah Atau mungkin Kakek kita Ya Atau orang-orang yang Disegani oleh orang tua kita Sampaikan kepada mereka Tolong Nasihati orang tua saya Tolong beritahu Orang tua saya Ya Dia sudah lakukan ini Dan ini Ya Karena kalau saya yang Sampaikan Mungkin sebagai anaknya Yang namanya orang tua Mungkin hatinya tidak Tersentuh Mungkin hatinya tidak terketuh Karena tujuan nasihat itu kan Supaya Pesan kita sampai Dan diterima Bukan malah nanti Dengan nasihat Justru malah Menjadi tajam Menjadi runcing Ya Permasalahannya Dan problemnya Ya Nah kalau Orang lain Mungkin Peluang untuk Diterima Nasihat itu Menjadi lebih besar Ya Wa abad Laka anil gurbi Minal ugu Dan dengan itu Engkau Menjadi semakin jauh Dari Sikap-sikap Durhaka Kepada kedua orang tua Karena Kita tidak tahu Apakah kita mampu Menahan diri kita Menahan emosi kita Ya Menahan Apa namanya Lisan kita Di saat kita Berinteraksi dengan orang tua Dalam keadaan yang mungkin Kita merasa Tersinggung dan lain sebagainya Sehingga akhirnya Kita Yang tadinya ingin Memberi nasihat Malah justru Akhirnya Kita terjebak kepada Sikap Durhaka Kepada kedua orang tua Ya Tapi Kata beliau Apapun situasinya Apapun keadaannya Ya Yang jelas Kata beliau Sesungguhnya Kesabaranmu Sikap-sabarmu Menyikapi sikap buruk Dari orang tua Baik dalam ucapannya Ya Atau Ada hal-hal yang Membuat engkau Merasa tidak nyaman Ada beban-beban Yang engkau harus Tanggung Ya Dan engkau bersabar Engkau sabar Menyikapinya Ya Menanggapinya Tidak Meledak-ledak Tidak Emosi Tidak Merasa Apa namanya Tersinggung Dan lain sebagainya Ya memang sebagai manusia Kita kadang-kadang Sebagai seorang anak Apalagi Sudah dewasa Ya yang terus Saja umpamanya Di Di Ingati Di Nasihati oleh orang tua Kadang-kadang Timbul Rasa ego Di dalam diri kita Nah maka Yang seperti ini Kita harus redam Kita harus sabar Kenapa kata beliau Ketahuilah bahwa itu Kesemuanya Min asba Birrif Atilak Ya ini adalah Faktor-faktor Yang bisa jadi Menyebabkan Engkau ditinggikan Derajat oleh Allah Menjadi sebab Engkau Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau engkau bersabar Ya Dan menjadi sebab Engkau mendapatkan Kebaikan Dan engkau Terhindar Dan segala macam Bentuk Keburukan Ya Karena Kesabaran kita Menyikapi Menghadapi Orang tua Ya Karena dengan Dengan hal yang Seperti ini Akan membuat Mungkin kita menjadi Orang-orang yang Berbakti kepada Kedua orang tua kita Ya Jadi Bakti kepada Kedua orang tua itu Tidak hanya Semata patuh Mendengarkan Perintahnya Tidak hanya Semata Santun Ketika kita Berbicara dengan Beliau Tapi Termasuk Bakti kita kepada Kedua orang tua Adalah Di antaranya Adalah Kemampuan kita Bersabar Ketika Ada Sikap-sikap Dari orang tua Yang Tidak nyaman Di hati kita Ya Kemampuan kita Untuk bersabar Meresponnya Tetap dengan Positif Tidak dengan Emosi dan Amarah Ini Adalah Bentuk Baktinya kita Kepada Kedua orang tua Yang justru Akan menjadi Sebab Gerajat kita Ditinggikan oleh Allah Menjadi Sebab Kita dekat Dengan Allah Menjadi Sebab Kita akan Dapat Kebaikan Dan Terhindar Dari segala Macam Bentuk Keburukan